assalamualaikum hai semua kali ini masakan yang bikin jajanan atau ide jualan yang gak asing lagi ini disukai banyak orang anak-anak maupun dewasa bikinnya gampang banget dan bahannya juga ekonomis meskipun simple dan gampang banget keliatannya tapi masih banyak yang gak bisa soal gulung-gulung kayak gini penasaran gimana cara bikinnya dan apa-apa jepahannya yuk simak videonya sampai selesai dan pastikan kalian semua sudah subscribe langkah yang pertama siapkan wadah yang lebih besar boleh pakai bilas ukur boleh pakai botol terserah ya kemudian pecahkan 3 butir telur nah ini aku pakai telur yang ukuran sedang ya kalau udah lanjut ini kita kasih kaldu ayam bubuk sebanyak 1 sendok teh jadi disini aku nggak pakai garam lanjut tambahkan dengan bawang putih bubuk sekitar 14 sendok teh kalau enggak punya boleh di skip aja lanjut akan kita kocok menggunakan whisk seperti ini sampai sedikit berbusa lebih kurang seperti ini lanjut tambahkan dengan 3 sendok makan tepung tapioca kalau udah selanjutnya tambahkan dengan 9 sendok makan tepung beras 1 sendok makan tepung beras lalu sampai buyar kayak gini pemirsa gak apa-apa ya ini lanjut kita aduk-aduk lagi menggunakan whiskers sampai si tepung dan telurnya itu menyatu dan gak ada bagian tepung yang masih bergerindih nah kalau udah tercampur rata semuanya kemudian tambahkan dengan 9 sendok makan air matang jadi konversi takarannya itu 1 butir telur 3 sendok makan ya nah ini karena aku pakai 3 butir telur jadi aku tambahin 9 sendok makan air jadi kalau teman-teman bikin cukup 2 telur jadi nambahin airnya cukup 6 sendok makan aja kalau teman-teman lebih ribet pakai sendok makan boleh pakai gelas ukur ya 1 sendok makan itu setara dengan 15 ml nah ini udah tercampur rata kemudian kita siapkan wajan lanjut panaskan minyak secukupnya usahakan gunakan minyak yang lebih banyak agar hasilnya nanti lebih bagus ya nah kalau minyaknya udah benar-benar panas masukkan sekitar 3 sendok makan adonan masukkannya dengan cara dituang dari tempat yang lebih tinggi jadi enaknya kalau pakai sendok makan kayak gini atau sendok takar jadi kita gampang banget nakarnya kalau pakai botol boleh kalau teman-teman udah bisa nakar jadi kalau udah pro kita nggak perlu pakai sendok takar lagi atau sendok makan lagi langsung aja masukkan ke dalam botol jadi bisa dituang dan kita bisa nakarnya sendiri sehingga ukurannya juga jadi sama kalau adanya udah masuk langsung kita susul dengan tusuk lidi atau tusuk sate dari arah atas ya langsung aja kita gulung-gulung seperti ini insya Allah ini gampang banget cara bikinnya asalkan minyak ketika kita nuang adonan itu benar-benar panas sehingga nanti hasilnya jadi cakep kalau minyaknya kurang panas kemungkinan itu adonannya bakalan nggak ngembang alhamdulillah lebih kurang hasilnya seperti ini lanjut ini akan kita sisihkan dan kita ambil dulu bagian-bagian atau remah-remahan yang ada di minyak ya nah untuk selanjutnya adonan sebelum dimasukkan ke dalam minyak diaduk dulu sekali lagi tuang adonan telurnya dari arah atau jarak yang lebih tinggi kemudian langsung kita susul dengan tusuk sate nah langsung aja gulung-gulung seperti ini terus rapetin di bagian pinggiran ya bagi teman-teman yang belum subscribe boleh tekan tombol subscribe serta aktifkan notifikasi loncengnya agar nggak ketinggalan video-video terbaru dari aku kalau udah terima kasih dan bagi teman-teman yang suka sama video ini silahkan tekan tombol like serta kasih komen terbaiknya telur gulung jajanan kesukaan anak-anak untuk takarannya boleh 3 sendok ataupun 2 sendok tergantung dengan harga jual masing-masing kalau dibikin 2 sendok itu hasilnya agak kecil dan nggak segede yang ini ya insya Allah ini anti gagal kalau pemakaian telur dan perbandingan airnya itu udah pas ya kalian wajib banget cobain karena ini gampang banget dan bagi yang mau memulai usaha ini insya Allah laris manis nah ini aku coba untuk 2 sendok ya teman-teman bisa lihat hasilnya untuk step by stepnya insya Allah ini sama cuman nanti hasilnya nggak segede yang 3 sendok nah lebih kurang hasilnya jadi segede gini teman-teman bisa lihat perbedaannya jadi dia itu memang tetap panjang tapi nggak segendut yang 3 sendok oke lakukan semua sampai adonannya habis alhamdulillah dari 3 telur hasilnya jadi sebanyaknya nah yang bagian ini ini aku pakai 2 sendok jadi dia lebih ramping gitu nah yang gede-gede ini aku pakai yang 3 sendok jadi semua terserah kalian mau pilih cara yang mana mau 2 sendok atau 3 sendok kalau untuk gede jualan teman-teman bisa langsung siapin saus encernya untuk saus encernya aku udah pernah share videonya di video aku sebelumnya nah untuk gede jualan teman-teman bisa siapin plastik yang tipis seperti ini ataupun mau pakai plastik tomat juga bisa ini kebetulan aku punya yang lebih panjang jadi tinggal kegulung aja seperti ini masukin aja sesuai dengan permintaan customer dan jangan lupa kasih selesai encarnya gimana gampang banget kan insyaallah ini gampang banget buat dipraktekin di rumah dan ini juga bisa jadi ide usaha yang menguntungkan nah ini saus encernya insyaallah enak banget karena aku juga tambahin cuka sedikit biar ada reda-reda asem manis dan podesnya nah alhamdulillah jadinya seperti ini di jual seribuan atau dua ribuan insyaallah ini untung banyak oke teman-teman sekian dulu video dari aku kali ini semoga bermanfaat terimakasih banyak udah nonton jangan lupa berbagi kebaikan setiap harinya insyaallah kebaikan akan selalu datang dalam hidup kita assalamualaikum sub indo by broth3rmax 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 sub indo by broth3rmax